Halo warga Nusantara, kembali lagi di channel Praga Bali Sebelum lanjut ke videonya, subscribe video selanjutnya Nah di video kali ini saya akan membahas beberapa warga bule yang berkuas senonok di pulau dehoda ini Video yang sempat mengimbaukan warga liat di video sosial seorang pria bule yang menarik dan panggilanak Membuat lantai atau kotor di kawasan suci Bumatul Bangli Nah akibat bule yang berasal dari kandada tersebut Menari pelanjang di Bumatul Warga Bali Kompak melasukkan upacara Mecaro 3 hari yang lalu Nah upacara Mecaro ini adalah pertunjuan untuk mengusihkan dan membalikkan kesimbangan antara alam, manusia, dan Tuhan Serta nilai kesusiaan kawasan Bumatul itu sendiri Nah kemarin juga berada warga bule yang berkursi tanpa usana di pohon suci Yang berusia 700 tahun di Kura Babakan, Tabana, Bali Nah kenapa hal seperti ini terus saja terjadi di pulau dehoda yang kita cinta ini Periwisata di Bali kian boleh kelihatan pasca terjadi erupsi gunung agung Kini banyak wisatawan yang datang ke Bali untuk periwisata ke pulau dehoda ini Selain menawarkan keindahan wisata yang sangat mencoba Bali juga dikenal cukup terjangkau bagi wisatawan asing Alhasil tak semua wisatawan masyarakat yang masuk ke Bali atau ke Indonesia Pada umumnya banyak-banyak uang untuk berlibur Nah tapi terkadang ada juga organisasi yang tidak punya uang sama sekali yang ikat berlubur ke Bali Nah Bali sebagai desainasi wisata yang dikunjungi jutaan turis asing setiap tahunnya Namun kunjungan turis ini datang ke pulau dehoda tak selalu memberikan dampak positif bagi warga Bali Nah sahabat ke Bali, inilah beragam bulan yang dilenai dari para wisatawan masyarakat Yang dinilai merasakan warga dan menjelaskan terpaksusi di pulau dehoda ini Sebelum lanjut ke videonya, kalian like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Yang pertama, video di media sosial 2 orang bule yang dising berjemur di gang sebuah kampung Nah video yang berdurasi 11 detik ini memperlihatkan 2 orang bule sedang tidur berjemur di gang sebuah kampung Jika biasanya bule berjemur di pantai nama 2 bule ini Justru berjemur di sebuah jalan atau sebuah gang Nah peristiwa ini terjadi di gang sorga regian Huta Bali Mereka bertelanjang dada dan tangannya membawa potong minuman Nah kemudian terlihat di video ini, salah satu dari pemerintah motor Terlihat bulu-bulu dan ingin melintasi gang tersebut Alhasil pemerintah motor ini langsung melintasi bule itu Ketika sontak bule ini langsung bangun dan berdiri Sembari mengambil portalnya Nah kemungkinan bule ini bisa dipengaruhi oleh alkohol Dan yang kedua, warga negara Denmark dendam peningin milik Kemenkumha Bali Pada Jumat 28 November 2021 yang lalu Kemenkumha Bali mendeportasi seorang warga negara Denmark Bernama Las Christensen Nah bule ini dideportasi setelah menjalani hukumat di bulan penjara Dilapas Sengaraja Karena melanggar pasal 156 A.K.U.A.B. terkait penodaan agama Nah sementeran penodaan terhadap agama tersebut berawal dari saat dia cekcok dengan warga Kemudian dia mendendam pelikik atau tempat sembahyang Di rumahnya didejakan buku buleleng Yang ketiga, warga negara Jiko siram air suci kebokong Buat bule yang berasal dari negara Jiko ini merupakan sepasang kekasih Bule perempuan bernama Sabina Lule Salopak Dan bule perempuan bernama Cenex Lopak Nah mereka ini mencuci kaki dan menyeram air suci kebokong Sabina Di burah yang terletak di desinasi wisata Manti Bores Kemudian untuk mengersihkan tempat tersebut Pada Kamis 15 Agustus 2019 yang lalu Desa dan Padang Degal yang terletak di desa Ubud Kebupaten Bianyar Masukkan lupa cara pecaruan di burah tersebut Nah pacara ini merupakan pacara pemersihan Dengan menyediakan sesajen Karena hasil kedua bule ini telah membuat Kurang jadi ledak atau kotor Tapi beruntungnya warga desa cukup baik terhadap pasangan kekasih ini Meningkat tidak membawa kasus itu ke jalan hukum Dan telah mengahalkan perbuatan bule ini Yang keempat, bule Australia panggil pelamin di tubuh buli ini Pada Senin 29 Juli 2019 yang lalu Sabol PP, Samadhan Kuda, Kabupaten Badu Mengamankan seorang warga asing yang berasal dari Australia Yang bernama James Anthony Bernal Nah pria bule ini berusia 58 tahun Terlihat di dalam sebuah video Dampak pria bule ini berjawabkan sambil melorotkan celana Di dekat paling tinggi ada tempat suci milik warga Bali Sontak video itu menjadi viral Limit di sosial Warga setempat menugah pria bule ini sejaman dan menembuk Namun pihak aparat keamanan menugah bule ini mengalami depresi Dan setelah itu bule ini dibawa ke RSP Pisanglah dengan cara diikat Kemudian yang kelima Tulis perempuan Rusia berbesar bugil di pohon sakral Pada Rabu 4 Mei kemarin Beredar video warga negara Rusia Yang bernama Alina Ia bugil di sebuah pohon kayu putih di kawasan suci Pura Babakan, Kabupaten, Tapanan Bali Pohon yang diperkirakan sudah berusia sekitar 700 tahun ini Disukirkan dan disakarkan oleh warga sempat Karena masih satu kawasan dengan Pura Babakan Nah setelah videonya viral Bule perempuan ini datang dan menyerangkan diri ke rakyat polisi Setelah videonya dikritik oleh lingkungan warganet Terutama warga Bali Kemudian ia menerangkah membuat video tersebut Karena demi konten di tiktok dan instagram Namun ia kini menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi Kota dan pasar Dan terancam di deportasi Yang terakhir Aktor neplik asal Kanada menari tanpa busana di Gunung Batur, Bali Pia imigrasi kota dan pasar menamankan seorang warga negara Kanada Yang bernama J.P. Douglas Gregan Yang berusia 33 tahun Nah penyebab pria pulih ini diamankan Karena setelah videonya viral di media sosial Yang terlihat pulih ini menari bukil di kawasan Gunung Batur, Kabupaten, Bali Muka pria pulih berlambat kontrol ini Bahwa jenis tarian yang ia peragakan di video tersebut adalah tarian Aka Milik suku Mauri dari Selandia Baru Ia membuat video tersebut dengan alasan menyebutkan diri dari penakit yang ia derita Nah karena perbotan pria pulih ini warga desa dan batur Melangsungkan upacara mensalur di Pusat Gunung Batur, Kabupaten, Bangli Pada Rabu 4 Mei, Marilusa Nah semuanya upacara ini bergibuan untuk memersihkan dan membalikan kesimbangan antara alam Manusia dan Tuhan serta nilai kesutian kawasan Gunung Batur itu sendiri Kemudian bule berlambat kontrol ini kini menekam di kantor imigrasi di pasar Untuk diusir dari Indonesia Padahal Bapak Gubernur Bali Wayang Koster Pernah mengangkat suara mengenai kelabuan buruk warga negara asing di Plur Rota ini Gubernur Bali meminta segala wisatawan yang datang dan tiba di Bali Untuk menghargai adat dan siadat di Bali Nah sahabat Raga Bali itulah ulang-ulang yang berbuat senonoh di Plur Rota ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Bersadi, bersadi, bersadi